Baiklah, kalau itu memang maumur, Ray. Kita sudahi saja hubungan kita sampai di sini. Aku nggak bisa berlama-lama bersama kamu lagi, Ray. Kita udah nggak sejalan. Biarkan aku pergi. Dan jangan pernah cari aku lagi, Ray. Selamat tinggal. Ya Allah, aku nggak tahu harus kemana. Dan aku bingung harus pergi kemana, ya Allah. Sudah tidak ada orang satupun yang peduli sama aku. Termasuk kekasihku sendiri. Aku harus pergi. Aku harus bisa hidup mandiri tanpa mereka semua. Aku harus bisa hidup sendiri. Aku nggak pernah menyangka, Ray. Ternyata kamu tiga sekali melakukan itu ke aku. Bukannya aku nggak mau menyerahkan diri ke polisi. Tapi aku belum siap. Aku belum siap di penjara. Aku takut sekali. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak mau. Ya Allah, aku harus pergi kemana ini. Aku udah lelah banget. Dari tadi aku berjalan tanpa arah. Aku nggak tahu harus kemana ini. Aku bingung harus kemana. Hujan lagi. Aku harus berteduh di sini sepertinya. Nggak ada pilihan lain. Aku harus bermalam di jembatan ini. Sambil menunggu hujannya reda. Sambil menunggu hujannya reda. Sambil menunggu hujannya reda. Aku nggak punya rumah. Begini amat ya nasib aku. Aku bingung. Nggak tahu harus pergi kemana lagi. Ibu. Aku rindu sama ibu. Aku ingin pulang, bu. Tapi aku nggak mau menyerahkan diri ke penjara, bu. Aku kangen sama ibu. Aku harus tinggal di mana, bu? Aku di mana ini? Kok ada apa? Apa yang terjadi sama aku? Kenapa aku ada di rumah sakit? Ada apa yang terjadi denganku? Ya Allah. Aku kenapa ini? Apa yang terjadi denganku? Aku nggak ngerti. Pokoknya, aku harus pergi dari sini. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Gimana kalau polisi datang dan menemuiku untuk membawaku ke penjara? Aku harus pergi. Kak, kakak mau ke mana? Kakak harus diam di sini. Kakak masih dalam perawatan. Aku nggak mau di sini. Aku harus pergi. Aku harus pergi dari sini. Kalau aku nggak pergi dari sini, polisi bisa menangkapku. Hah? Itu ada polisi. Tidak kuat ini. Aku harus lewat mana? Aku harus pergi. Aku nggak boleh tangkap polisi. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Ya Allah. Maafin segala dosa-dosaku. Aku udah nggak sanggup lagi, ya Allah. Ya Allah. Aku nggak tahu harus ke mana, ya Allah. Aku harus kembali ke rumah. Aku harus... Aku harus bertemu ibu sebelum ajalku pergi. Sebelum aku mati, aku harus pergi bertemu ibu. Hujan deres banget di luar. Loh, itu kayak ada suara apa ya? Seperti ada sesuatu yang jatuh di depan rumah. Yaudah deh. Aku tengok aja. Takutnya ada apa lagi. Hah? Siapa tuh? Seperti ada orang pingsan di situ. Siapa ya? Hah? Hah? Kalisa? Kalisa? Kalisa, kenapa kamu ada di sini, Kalisa? Kalisa, ayo bangun, nak. Ya Allah, nak. Ayo bangun, sayang. Kalisa. Kamu harus bangun, sayang. Ayo, maaf. Ibu. Kalisa? Kalisa? Alhamdulillah. Kamu udah bangun, nak? Alhamdulillah. Syukurlah kalau kamu sudah bangun, nak. Apa yang terjadi sama kamu, nak? Sampai kamu pingsan di depan rumah? Kamu dari mana aja? Kenapa kamu gak mau pulang? Kasihan, kalisa, 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 kamu harus menyerahkan diri, kasihan adikmu, kalisa. Kenapa? Kenapa? Kenapa semua orang menyuruh aku menyerahkan diri? Kenapa kalian selalu menyuruh aku menyerahkan diri? Aku takut, ibu. Aku gak mau di pejara. Aku ingin hidup bebas, ibu. Tolong jangan paksa aku untuk menyerahkan diri ke polisi. Aku takut, ibu. Aku takut, ibu. Tapi, semua itu emang salahmu, nak. Kamu harus menyerahkan diri. Apapun itu, resikonya kamu harus tanggung. Kasihan bila adikmu yang harus menanggung semuanya dari kamu. Itu semua karena perbuatan kamu, kalisa. Ibu mohon sama kamu, kalisa. Kamu harus menyerahkan diri, ya. Kasihan adik kamu. Sudah berminggu-minggu dia bertahan di penjara. Menunggu kabar dari kamu, kalisa. Kamu gak boleh egois, kalisa. Kamu takut. Adikmu pun sama. Dia juga takut, kalisa. Tapi tolonglah. Tolong kamu menyerahkan diri ke polisi. Semuanya agar bisa berjalan dengan baik, kalisa. Sekarang, kamu makan dulu, ya, kalisa. Kamu harus sehat. Kamu harus kuat, ya, sayang. Kamu harus makan, ya. Aku gak bisa makan, bu. Aku gak bisa, bu. Aku gak mau di penjara, bu. Aku takut. Ibu tahu apa yang kamu rasakan, kalisa. Ibu hargai itu. Ibu bisa pahami. Tapi tolong kamu jaga perasaan adik kamu. Kasian dia menangis terus-menerus di penjara. Karena dia harus kehilangan semua masa depannya gara-gara kamu, kalisa. Baiklah, bu. Aku janji aku akan menyerahkan diri ke polisi. Namun, izinkan aku bermalam-malam ini bersama ibu. Aku ingin izin rahas sebentar, bu. Aku lelah sekali, bu. Baiklah, nak. Besok pagi kita ke kantor polisi, ya. Kamu harus kuat. Ibu tahu kamu pasti kuat, nak. Ayo, kalisa. Kita harus segera ke kantor polisi, ya. Ibu yakin kamu pasti kuat, kalisa. Karena bila kita menjadi orang yang baik, insya Allah, hukumanmu pasti akan berkurang. Maafin aku, pak. Aku ingin menyerahkan diri gara-gara aku, adikku, di penjara di sini. Sekarang aku udah siap, pak. Penjarakan aku sekarang juga dan keluarkan adikku dari penjara. Kenapa baru sekarang kamu datang ke sini? Kenapa kamu tega mengorbankan adikmu sendiri demi keegoisanmu itu? Memang sudah pantas kamu yang menerima semua akibatnya. Karena itu adalah kesalahanmu. Kenapa kamu kabur saat kamu menabrak seseorang? Iya, pak. Maafin aku. Aku ikhlas. Jika aku harus bertahan di sini. Karena ini memang kesalahanku. Jadi aku ikhlas, pak. Aku sudah sadar kalau kabur itu ternyata sangat melelahkan. Karena aku selalu dihantui dengan perasaan bersalah, pak. Aku akan menerima semuanya. Semua hukumannya, pak. Syukurlah kalau kamu sudah mengakui semua kesalahanmu. Sekarang, kamu harus berbuat baik seperti adikmu supaya hukumanmu bisa dikurangi. Dan kamu juga harus banyak-banyak berterima kasih kepada adikmu karena selama ini dia yang menjadi tahanan di sini. Itu semua gara-gara kamu. Sepertinya aku mendengar suara ibu dan kakak di luar. Apa benar ya mereka kesini mau menemui aku? Kalista, kamu dibebaskan karena hari ini ibu dan kakakmu sudah menyerahkan diri dan kamu akan kami bebaskan. Apa? Ada kakak. Aku dibebaskan. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kakakku datang. Ibu, ibu. Ya Allah, Alhamdulillah. Kakak. Kakak kemana aja kak? Gara-gara kakak aku jadi di penjara kak. Tenang, Kalista. Aku akan mempertanggungjawabkan kesemua kesalahanku. Dan sekarang kamu bebas. Kamu tenang ya. Kamu jaga ibu di rumah baik-baik. Terima kasih kak. Terima kasih kakak sudah kembali untuk menyerahkan diri kakak. Kalisa, ayo masuk ke dalam sel. Tidak, aku gak mau. Aku gak mau. Hai, jangan kabur kamu Kalisa. Atau kamu mau aku tembak? Kalisa, tunggu. Aku tidak mau dipejara. Aku harus pergi dari sini. Tunggu, Kalisa. Kalisa. Kalisa, anakku. Kenapa kamu kabur, nak? Kenapa kamu pergi, sayang? Tunggu. 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 Tunggu.